Rabu siang, Palang Merah Indonesia Ranting Kejamatan Pasar menggelar musyawarah guna memilih Ketua PMI Kejamatan Pasar periode 2018-2023. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kejamatan Pasar. Musyawarah ini dihadir langsung oleh Jamat Pasar Kota Jambi Mustari Avandi, Ketua Tim Penggerak PKK Kejamatan Pasar, dan Ramil Kapolsek, Perwakilan PMI Kota Jambi dan Perwakilan Masyarakat Kejamatan Pasar. Dalam musyawarah ini, Febriyaman Hanafi resmi terpilih sebagai Ketua PMI Kejamatan Pasar periode 2018-2023. Serta para ketua PMI Kejamatan Pasar Periode 2018-2023. Kejamatan Pasar Pasar periode 2018-2023. Untuk Kejamatan Pasar, Kejamatan Pasar, dan Ramil Kapolsek, dan Prawakilan pasir. Kejamatan Pasar, dan Ramil Kapolsek, dan Ramil Kapolsek, dan Prawakilan Kamu Pengetua. Kejamatan Pasar Periode 2021-2023. Cemat Pasar Musyawarah Evandi berharap dengan dilakukannya kegiatan ini dapat menjadi barometer pembentukan PMI di Kejamatan yang lain. PMI di tingkat kesempatan juga dapat mempermudah kebutuhan warga jika membutuhkan darah karena telah tersedianya bank data yang difasilitasi oleh PMI PMI kesempatan pasar juga diharapkan dapat berkomunikasi dan menjalin koordinasi yang baik dengan stakeholder kegiatan ini kita melaksanakan musawarah Palang Merah Indonesia Kecamatan Pasar Jambi tahun 2018 dan 2023 Alhamdulillah pada hari ini dihadiri oleh pengurus Palang Merah Indonesia Kota Jambi, Pak Juki Prius dan terpilih Yerman Nabi sebagai petua PMI Kecamatan Pasar Jambi harapan kita dengan ada PMI Kecamatan Pasar Jambi ini kita memiliki bank data khususnya warga masyarakat ini melaksanakan donor darah sehingga kebutuhan darah yang ada di Kecamatan Pasar itu dapat terpenuhi nantinya dengan melalui Palang Merah Indonesia Kecamatan Pasar setelah dapat berkoordinasi dengan stakeholder terkait khususnya Palang Merah Indonesia Kota Jambi dan Palang Merah Indonesia yang ada di peluruhan Kecamatan Pasar Usai terpilih, Febria Manah Nabi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya PMI Kecamatan Pasar akan meneruskan program kerja kedepannya berupa pendataan mengendai sumber potensial mendonor darah dan memanfaatkan teknologi dalam menyebar luaskan informasi terkait PMI Kecamatan Pasar Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Cama Pasar Jambi yang telah memfasilitasi kegiatan usawara PMI tingkat kecamatan dan terima kasih juga kepada pengurus-pengurus PMI di tingkat kelurahan untuk program kerja saat ini ada tiga prioritas yang akan kami lakukan yang pertama adalah melalui PEM data yang disampaikan oleh Pak Cama tadi bahwa untuk mengoptimalkan cara para yang mau mendonorkan darahnya di Kecamatan Pasar Jambi untuk mendonorkan di Kecamatan Pasar Jambi yang kedua adalah bekerjasama dengan pelaku dunia usaha untuk memanfaatkan dana CSR-nya untuk membantu kegiatan sosial dan kemanusiaan ini yang ketiga adalah kemanfaatan teknologi media sosial untuk penyampaian informasi kepada masyarakat di Kecamatan Pasar Jambi ataupun di Kota Jambi BKP Staria Jek TV melaporkan